Habibahar bin Smith menanggapi pendapat GHJ Imaduddin Usman yang kontroversi terhadap habaib. GHJ Imaduddin merupakan salah satu sosok yang kontroversi lantaran tesis ilmiahnya yang mengatakan bahwa nasabah lawi tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Tesis tersebut mendapatkan reaksi keras oleh para pecinta habaib di Indonesia atau yang disebut muhibbin. Meski beberapa kali ceramanya sempat didatangi oleh para muhibbin, GHJ Imaduddin menyatakan akan terus berceramah tentang membahas nasab disertai dengan kesabaran. Kalau menyebarkan pertama kali, tidak. Karena yang menyebarkan pertama kali adalah kalau beliau itu ngomong menyebarkan. Menyebarkan dalam pengertian pertama kali menyebarkan Islam di Indonesia, tertolak. Karena sejarah tidak mengatakan seperti itu. Kalau mereka dari sejak pertama kali datang ke sini, kemudian karena mereka pinter, kemudian mengajarin agama, bisa. Nah, ada ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, lihat di Youtube. Bagaimana dari keluarga Ba'alwi ini ada yang mengatakan, kalau tidak menjadi muhibbinnya Ba'alwi, tidak akan dapat syapaat Nabi. Ya, betul. Saya juga diancap begitu. Ya, dan saya dapat membuktikan Pak Rukyanto bahwa nasab mereka itu salah. Nasab mereka tertolak. Dia bukan cucunya Nabi. Kalau mereka itu ulama, kita wajib menghormati. Bukan karena dia turun Nabi, karena ulama. Karena memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Ngajarin ngaji, ngajarin kitab. Tapi saya belum melihat ada Habib yang ngajarin kita. Baca Patul Mo'in misalnya. Ada juga selawatan, ceramah. Termasuk Aba Lutfi. Belum pernah saya melihat beliau baca kitab kuning. Yang ada adalah ceramah. Maka ketika ada yang nanya sama saya, Aba Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Maka ketika ada yang nanya sama saya, Aba Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Tapi dia benceramah. Sarat ulama itu mampu membaca kitab kuning Sebagai satu syarat utama orang memahami agama. Bagaimana orang tidak bisa baca kitab kuning, Mampu memahami agama dengan benar. Paling dia dapat mendengar. Dan dapat membaca dari terjemah. Kalau dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah, Itu tidak bisa istimbah. Cara memahami Al-Quran dan Hadis, Itu hanya bisa dipahami oleh dia yang baca kitab kuning. Santri Lirboyo, Santri Peloso, Santri Sidogili, Santri-Santri Pondok Pesantren, Salat yang bisa memahami agama dengan benar. Hanya ulama. Siapa ulama? Sarat pertama, harus baca Patul Qorib. Ada kan Ba'alu itu kalau bulan Raja atau bulan apa itu mengadakan kataman Bukhori. Kataman doang tidak baca kitabnya. Katamannya, iya, tapi tidak baca kitab Bukhori. Kita sekarang sedang melawan doktrin-doktrin itu. Melawan itu bukan marah. Kalau marah itu tidak ada arah. Kalau melawan, itu artinya hal-hal yang buruk. Ayo kita lawan agar mereka tidak buruk. Mereka juga bisa bertobat. Siapa saja bisa menjadi ulama, siapa saja bisa menjadi wali, siapa saja bisa masuk surga, tidak mesti dia harus jadi menghibirnya Ba'alwi. Dia harus bisa masuk surga baru. Habibahar bin Semih, pendakwah yang terkenal dengan cara dakwah yang berapi-api, menanggapi pendapat G.H.I. Madudin. Komentar Habibahar tentang G.H.I. Madudin tersebut dilontarkan ketika menjawab pertanyaan netizen di live media sosial. Awalnya ada seorang netizen yang bertanya, kapan Habibahar akan berdebat dengan G.H.I. Madudin. Mendengar pertanyaan tersebut, Habibahar mengatakan, Imad saja tidak berani menjawab pertanyaannya. Sudah ada empat pertanyaan darinya, tapi Imad tidak mau menjawab. Memang jadi Habibah harus tes DNA dulu ya. Ya itu Imad CS saja itu pada bego. Tes DNA, sedangkan para ulama-ulama mutakhirin mengharamkan tes DNA. Bodoh saja mereka itu. Dan kaum-kaum seperti mereka itu sudah ada di zaman Rasul. Bukan dari sekarang saja. Di zaman Rasulullah dulu, ada itu. Kalau orang seperti itu yang mengatakan Rasulullah abtar, Rasulullah terputus. Makanya itu, Asmabun Nuzul turunlah surat Al-Kawusar. Terus ada lagi di zaman Al-Imam Al-Binabakar Asakran. Terus di Indonesia, di zaman Gusdur waktu itu. Di zamannya Gusdur. Habibahar mengaku sudah menjawab G.H.I. Madudin yang mempertanyakan soal, apakah ada Habib dalam Islam, dan bagaimana hukum memakai kelar Habib. Habibahar lalu mengatakan, ia sudah menjawab dengan empat argumen. Satu yang masalah, apakah ada Habib dalam Islam sudah dijawab, namun G.H.I. Madudin tidak menjawab balik. Kedua, bagaimana hukum orang memakai kelar Habib. Ia pun sudah menjawab. Habibahar juga sudah menantang G.H.I. Madudin untuk menunjukkan kitab yang menjelaskan tentang batalnya Nasabah Lawi. Ia lalu memberikan argumentasi, kalau tidak ada kitab yang mensohihkan, ada nggak kitab yang membatalkan? Ia lalu meminta agar menunjukkan kitab yang membatalkan kesohian Nasabah Lawi. Habibahar menegaskan, kitab sezaman tidak menjadi syarat dalam ilmu Nasab. Kitab sezaman menjadi syarat untuk membatalkan Nasab itu tidak ada. Tes DNA tidak ada. Yang menjadi syarat untuk membatalkan Nasab juga tidak ada. Bahkan Habibahar juga mengatakan, G.H.I. Madudin perlu untuk belajar lagi. Indonesia harus bersatu dan pertama harus merdeka. Karena di dalam undang-undang yang disebutkan bukan bersatu terlebih dahulu. Bersatu kalau masih ada satu suku bangsa merasa lebih tinggi derajatnya dari bangsa lainnya di Indonesia. Buat apa kita bersatu kalau mereka orang-orang yang bukan berbumi Indonesia menganggap kita berbumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Wahai pemuda-pemuda Garut. Hai pemuda-pemudi Jawa Barat. Hai pemuda-pemudi Pajajaran. Hai putra-putri Siliwangi. Hai putra-putri Aceh. Hai putra-putri Sumatera. Hai putra-putri Kalimantan. Hai putra-putri Sulawesi. Hai putra-putri Maluku. Hai putra-putri Papua. Hai putra-putri Nusa Tenggara. Hai putra-putri Bali. Hai putra-putri Madura. Hai putra-putri Tanah Jawa. Kalian adalah pewaris-pewaris negeri Indonesia ini. Jangan sampai kalian di negeri kalian sendiri yang direbut dari penjajah dengan darah-darah kakek-kakek kalian sendiri. Kemudian negeri ini kehormatan kalian. Kalian gadaikan. Kalian jadikan. Kalian jadikan yang hal yang menghinakan. Daripada perjuangan kakek-kakek kalian sendiri. Dengan menjadi budak dari bangsa-bangsa selain kalian. Lebih lanjut, Habibar mengatakan. Bahwa orang-orang seperti G.H. Imanuddin sudah ada sejak zaman Rasulullah. Bahkan di Indonesia juga sudah ada sejak dulu. Dan Kusdur sempat mengeluarkan fatwa tentang Habaib. Ia lalu menjelaskan. Kaum-kaum seperti mereka itu sudah ada di zaman Rasul. Bukan dari sekarang saja. Di zaman Rasulullah dulu ada orang-orang seperti itu yang mengatakan Rasulullah Abdar. Maka kemudian turunlah Asbabun Nuzul, Surat Al-Kawusar. Belum lagi di zaman Al-Imam Ali bin Abu Bakar. Terus di Indonesia, di zaman Kusdur waktu itu. Akhirnya Kusdur yang mengeluarkan pendapat. Mengeluarkan fatwa tentang Habaib. Terus di Indonesia